Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas Cara menghitung volume balok Contoh soal dan penyelesaiannya Bagian-bagian balok Titik A dan B Serta C dan D Disebut panjang balok Titik B ke C Serta titik A ke D Disebut lebar balok Sama dengan titik F ke G Dan titik E ke H Titik C ke G Disebut tinggi balok Sama dengan titik B ke F Titik A ke E Dan titik D ke H Sedangkan rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T Dengan keterangannya adalah V sama dengan volume balok P panjang balok L lebar balok Dan T adalah tinggi balok Sekarang kita akan melihat contoh soal Dan cara menghitung volume balok Sebuah balok memiliki panjang 10 cm Lebar 5 cm Dan tinggi 8 cm Berapakah volume balok dari gambar tersebut? Berdasarkan gambar kita tuliskan Diketahui panjang sama dengan 10 cm Diketahui panjang sama dengan 10 cm Lebar sama dengan 5 cm Dan tinggi sama dengan 8 cm Untuk penyelesaiannya Kita tuliskan rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T Selanjutnya V sama dengan 10 cm Dikali 5 cm Dikali 8 cm Selanjutnya Kalikan dulu 5 dengan 8 Hasilnya adalah 40 Kemudian kalikan 40 dengan 10 cm Maka kita tinggal menambahkan Angka 0 di belakang Angka 40 Sehingga kita dapatkan Volume baloknya adalah 400 cm Jadi volume balok adalah 400 cm Berikut ini adalah soal untuk latihan Dari gambar terlihat sebuah balok Memiliki panjang 10 cm Lebar 6 cm Dan tinggi 8 cm Hitunglah berapa volume balok Dari gambar tersebut Semoga anak-anak sudah memahami Dan bisa mengerjakan latihan ini Demikianlah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih